Keberadaan Satpol Polisi Pamung Peraja kerap dipandang miring oleh masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari sepak terjangnya yang kerap bersinggungan dengan penertiban peraturan daerah, mulai dari razia hingga pengkusuran permukiman dan pedagang kaki lima. Namun di kota Pontianak, Wali Kota Setar Minji menyatakan bangga karena keberadaan Satpol PP cukup efektif. Hal ini dinilai dari jumlahnya yang minim namun mampu menertibkan masyarakat. Saya melihat selama ini capaian-capaian dari Satpol PP walaupun kita hanya yang di lapang itu 55 orang tapi efektif. Efektif kenapa? Karena arahan Menteri dan Menteri juga tadi ada perda dibuat tapi juga harus diimplementasikan. Implementasi atau penegakan perda saya pastikan yang paling efektif itu di Pontianak. Nah sehingga dampaknya sekarang masyarakat sudah mulai taat aturan. Saya taat aturan dan jadilah kota ini semakin tertib. Peringatan hut Satpol PP berlangsung di Jalan Rahadi Usman di depan kantor Wali Kota Pontianak. Upacara ini diselenggarekan bersamaan dengan hut pemadam kebakaran. Sebagai apresiasi pada relawan Damkar, Pemkot berencana mengikut sertakan para relawan pemadam kebakaran dalam program BPJS. Ainul Yakin, Kompas TV Pontianak.